Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semua para subscriber setia channel ini tentunya mudah-mudahan anda semua dalam kondisi tidak kurang suatu apapun saat menonton video ini kali ini video yang saya bagikan adalah tahapan penanaman kecambah kelapa sawit bagi anda para petani yang ingin nanam kelapa sawit tentu setelah anda membeli benih atau kecambah yang ada, ada tahapan-tahapan yang anda lakukan dari video ini anda bisa lihat ini tahapan proses seleksi kecambah ya, kita pilih antara yang normal dan yang tidak normal biasanya kalau kecambah yang normal itu radicula dan promulanya terlihat jelas anda bisa lihat kisaran panjang 10-12 mm biasanya nah untuk radiculanya biasanya berujung tumpul seperti bertudung rekan-rekan agak besar biasanya anda bisa perhatikan itu kalau anda membeli benih dan promulanya juga ujungnya nampak tajam seperti tombak ya untuk promulanya nah yang anda tengok ini ya kecambah double tune ya ini promulanya ada dua dan radiculanya juga ada dua yang anda pisahkan nanti ditempatkan di polybag khusus ya maksudnya terpisah dengan yang kecambah dalam kondisi normal tadi untuk kecambah yang kurang normal juga biasanya ya kondisi warna dari radicula promulanya juga kurang bagus misalnya udah agak membusuk ada juga cembah seperti itu warna kecoklatan agak membusuk patah juga itu tidak normal anda sisihkan ya terus habis itu ada juga berkecambah lanjut artinya terlalu panjang yang seharusnya cukup kisaran 1,5 cm paling panjang ini lebih bisa dipilah ada juga nanti radicula atau promulanya terserang cendawan itu positif anda singkirkan anda pisah nanti sebelum anda juga melakukan penanaman pastikan benih atau benih ini ya anda rendam dulu dalam ini fungisida rendam dalam fungisida dengan konsentrasi 0,2% oke kita tengok lagi ini proses pengeceran ya rekan-rekan ya proses pengeceran di baby polybag ini proses pengecerannya seperti ini anda tengok anda bisa membuat lubang tanam menggunakan ibu jari sebenarnya rekan-rekan untuk kedalamannya sih sebenarnya cukup 2-3 cm udah cukup lah bisa menggunakan ibu jari nah nanti pada saat anda menanam pastikan juga untuk radiculanya arah ke bawah dan belum mulanya diposisikan pastikan ke atas ya tidak perlu anda juga tekan-tekan terlalu apa karena nanti bisa merusak radiculanya ya ada tutup masukan perlahan ke dalam baby polybag yang ada saya bisa perhatikan ya ada ini rekan-rekan semua nah sebelum anda melakukan penanaman pastikan ya itu disiram dulu supaya tanahnya gak terlalu keras rekan-rekan oke rekan-rekan mungkin itu aja pada kesempatan ini sampai jumpa pada kesempatan lainnya rekan-rekan ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!